Nah perhatikan sekarang ada konsep tawhidnya wahabi orang wahabi atau pemahaman wahabi menyangka menuding bahwa orang yang bertawasul kepada para nabi atau orang soleh disamakan dengan musrikin dulu yang menyembah berhala Lata Uja mana tubal udah suwai Agus yauk Nasr disamakan seperti itu ya salah patah apa tidak disebut salahnya salah patah itu mentang-mentang dulu orang soleh asalnya hanya dihormati kemudian gulu berubah menjadi sembahan atau ilah nah mereka menuding orang yang bertawasul seperti kita bertawasul kepada nabi kita bertawasul kepada mursyid itu dituding dituding kita itu menyembah mereka dijadikan mursyid itu atau para nabi itu sebagai ilah lain selain Allah ini namanya keterlaluan salah kaprah ya patah salahnya itu tadi yang membuat jatuh kepada perbuatan syirik yang diakui oleh Allah syiriknya adalah ketika gulu berubah tadinya orang soleh sebagai hamba yang soleh berubah keyakinannya menjadi ilah nah kalau kita ya kepada nabi kita atau kepada mursyid kita bertawasul apakah berubah keyakinan kita bahwa bukan hamba Allah lagi itu tapi sudah menjadi ilah seperti Allah itu nggak kita enggak maka ini paham Wahhabi tentang tauhid dan syirik ini patah sekali gagal paham itu menuding orang yang bertawasul merubah itikadnya tadinya hamba yang soleh wali yang soleh kemudian menjadi ilah menjadi sembahan selain Allah maka ini ini adalah gagal paham yang paham Wahhabi menuding orang yang bertawasul dianggapnya menyembah yang kita tawasuli menyembah nabi menyembah para wali para mursyid jadi kuncinya tauhid dan syirik itu ada pada makna dua makna dua tadi makna ilah dan rob ini ya jadi kalau bergeser keyakinan kita ada ilah lain walaupun tadinya orang soleh saking menghormati memuliakan berubah keyakinan Oh ini ilah sembahan selain Allah nah itu jatuh kepada syirik nah sepanjang kita tidak berubah bergeser keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad tetaplah sebagai Nabi dan Rasulullah semulianya Nabi kita sehebatnya Nabi kita seagumnya Nabi kita kita nggak merubah bahwa Muhammad itu adalah Nabi kita adalah sebagai hamba Allah Rasulullah yang mulia sehebat apapun pengagungan kita selama tidak berubah keyakinan kita tidak menjadi ilah tetap hamba Allah sebesar apapun pengagungan kita tidak akan jatuh kepada syirik ya bukan karena saking menghormatnya jadilah kita menyembah enggak tergantung intikatnya Apakah berubah dari hamba menjadi Allah menjadi ilah nah ini gulu itu batasnya disitu jadi gulu itu ada batasnya berlebih-lebihan itu artinya bergeser dari hamba menjadi ilah menjadi sembahan itu gulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita dengar kita fahami apa yang yang disampaikan oleh pembicara tersebut tentang batasan-batasan gulu dan kesyirikan maka bisa dikatakan tidak ada kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin dan kesyirikan hanyalah terjadi ketika seseorang murtad dari agama Islam kaum Nabi Nuh alaihissalam sikap gulu mereka di dalam memuliakan di dalam mengagungkan orang-orang soleh pada zamannya tidak sesingkat apa yang disampaikan oleh penceramah orang-orang tersebut dari generasi yang awalnya hanya memuliakan sampai kepada generasi yang menyembah Wat, Suwak, Yaug, Yaug, dan Nasor ini bukan hanya satu generasi generasi awal mereka membuat patung membuat gambar kemudian ditempatkan di tempat-tempat biasa orang soleh yang tersebut bermajlis dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka di dalam beribadah kemudian berganti generasi demi generasi mereka hanya sebatas menganggap bahwa berhala-berhala tersebut sebagai orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semasa hidupnya sehingga berdoa melalui mereka mereka lebih cepat terkabul itu yang mereka yakini sampailah kepada generasi yang mereka tidak berilmu buruk di dalam pemahaman tawhid maka barulah sampai kepada generasi tersebut menganggap orang-orang soleh tersebut sebagai ilah sebagai sesembahan sebagai rob dan inilah kesirikan terbesar sedangkan definisi syirik sendiri itu bukan hanya menganggap ada ilah, ada rob, ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah akan tetapi menganggap ada makhluk yang dapat memberikan sesuatu yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan maka itu juga bentuk kesirikan meminta kelancaran rezeki kepada selain Allah meminta panjang umur kepada orang yang soleh yang sudah mati meminta dimudahkan jodoh kepada kuburan-kuburan wali itu bentuk kesirikan tawakal kepada selain Allah, kepada jimat, kepada raja-raja percaya dengan ucapan-ucapan dukun itu juga kesirikan Rasulullah s.a.w. bersabda man'alakot tamimah tanfakot asyrak barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat kesirikan adapun menjadikan wasilah orang-orang yang soleh yang sudah mati maka itu bisa menjadi wasilah kesirikan karena semua kesirikan mengkultuskan orang-orang yang soleh menuhankan orang-orang yang soleh semuanya terjadi setelah orang-orang soleh tersebut meninggal dunia ketika semasa hidup orang-orang soleh tersebut maka mereka hanya sebatas mengagungkan dengan berlebihan-lebihan dan setiap iktiqot menganggap selain Allah subhanahu wa ta'ala dapat memberikan sesuatu apakah itu manfaat atau mudorot dimana sesuatu itu hanyalah menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah kesirikan meskipun tidak menganggap sebagai Tuhan tidak menganggap sebagai ilah tidak menganggap sebagai rob kalaulah definisi syirik hanyalah ketika beri iktiqot berkeyakinan ada ilah ada rob selain Allah maka tidak akan ada kesirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan akan dibenarkan ketika kaum muslimin meminta kepada kuburan meminta kepada para wali yang sudah mati meminta kepada batu, meminta kepada jimat tawakal kepada jimat, tawakal kepada tamima karena mereka pun tetap meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan na'udzubillah mintalik semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk kesirikan dan dari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kesirikan barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masa antara Adam Nabi Nuh sebagaimana perkataan Ibn Abbas radiyallahu ma'ala bahwasannya karena baina Adam wa Nuh ashrat kurun ada 10 generasi kalau kita estimasi misalnya 1 generasi adalah 1000 tahun karena Nabi Adam sendiri umurnya 960 tahun umurnya 1000 tapi 40 dia hadiahkan kepada Nabi Daud alaihi salam sehingga umurnya dalam riwayat yang sahihah adalah 960 tahun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kanan nasuh ummatan wahidah manusia dahulu adalah suatu umat yang satu yaitu di atas tawhid kemudian mereka melakukan kesirikan maka Allah kemudian mengutus para Nabi untuk beri kabar gembira dan beri peringatan tadinya mereka adalah umat yang satu surat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tawhid kemudian mereka berselisih yaitu ada yang melakukan kesirikan kenapa apa gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh karena terjadi kesirikan ketika itu kesirikan itu apa adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala apa sebabnya sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar jangan kalian tinggalkan wat satu wat yang kedua namanya suwa ya'udh kemudian ya'uk kemudian nasar inilah lima sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh yang gara-gara ada kesirikan ini maka Allah utus Rasul yang pertama sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh ini ya Ibn Abbas berkata dalam sahih Bukhari ha'ulai kata Ibn Abbas asma'u rijalin isma'u rijalin salihin min kaum Nuh ini lima orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh falamma matu tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia awhas syaitan ila kaumihim maka syaitan datang mengwahyukan mengilhamkan membisikan kepada kaumnya kata syaitan itu ada majlis-majlis mereka yang biasa mereka berdikir untuk ilmu memberi nasihat itu majlisnya dibangun patung-patung aja patung-patung mereka dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka tujuannya untuk zikroyat untuk kenangan sebagai penghargaan untuk memotivasi kemudian kata Ibn Abbas falamma matu halaka ula'ik tatkala para generasi yang pernah bangun patung tersebut pada meninggal semuanya wanusia leilmu dan ilmu telah dilupakan obidat maka patung-patung ini disembah perhatikan Ibn Abbas menjelaskan syaitan dalam menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan syaitan tidak langsung menyuruh syirik enggak, enggak mungkin karena masih ada ilmu ketika itu tapi syaitan bertahap ada rencana jangka panjang tidak langsung langsung tidak ada yang tidak ada yang dengar cara pertama pertama suruh dulu bikin patung patungnya di mana? di majelis mereka tetap majelis biasanya mereka menutup ilmu atau mengajarkan ilmu majelis biasanya berpikir tujuannya untuk motivasi tujuan untuk mengenang memotivasi menghargai dan lain-lain dan lain-lain disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut mereka akan termotivasi untuk beribadah karena itu orang soleh melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan bagaimana kesolehan mereka sehingga termotivasi setelah itu setan nunggu sampai setan nunggu hingga generasi yang membangun meninggal generasi yang bikin patung pada meninggal pada meninggal kemudian lagi ketiga setan nunggu sampai ilmu dilupakan hingga ilmu dilupakan yang keempat baru disuruh menyembah baru disuruh menyembah selamat menikmati